Bikin Laper Semua Orang Besti-besti pasti masih pengen tau kan perjalanan Anwar dan Alden hunting kuliner yang ada di Banyuwangi. Pokoknya mereka hari ini akan kasih tau semua makanan-makanan yang viral sampai yang legend. Dan tentunya selalu jadi tujuan utama kalau ke Banyuwangi. Semua itu akan didatengin langsung sama Anwar dan Alden di Bikin Laper Semua Orang. Banyuwangi! Pencarian kuliner yang ada di Banyuwangi masih terus berlangsung nih Besti-besti. Ada yang tau gak mereka mau kemana aja nih? Besti! Bikin Laper Semua Orang! Banyuwangi! Ini apaan ini Pak? Sego Wader. Warung Putuk namanya. Warung Putuk. Putuk. Warung Putuk. Warung Putuk. Kita udah sampe di Warung Putuk ya ini. Oke. Sego Wader. Sego Wader. Oke. Kasih ya Bang. Selamat menikmatnya ya. Iya Bang. Kita masuk yuk. Masuknya sini. Tak upaya ke KKP Panjalo. Bu. Yang bikin beda apa Bu ini ya sama yang lain? Yang sini menunya water bottle. Ikan air tawar. Ikan air tawar. Ikan air tawar. Ikan air tawar. Ini nggak ada di mana-mana nih ya. Ya udah. Kita cobain aja. Kita cobain. Cobain ya. Kan kita tidak pernah tahu rasanya. Seperti apa rasanya. Seperti apa nikmatnya. Udah. Bu. Langsung. Kita tunggu. Ini dia nih Besti. Ikan Wader yang sudah dimarinasi dengan bumbu-bumbu ini. Sudah siap untuk dimasukkan ke dalam minyak goreng panas. Uh lala aroma ikan goreng itu emang selalu bikin gagal fokus ya Besti. Pasti bawaannya bikin lapar kan. Nah ikan Wader disini digoreng hingga garing. Jadi untuk proses menggorengnya butuh waktu ekstra ya Besti. Kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan deh. Eits belum lengkap nih kita buat untuk pendampingnya dulu nih. Yap ini dia tempong. Untuk bahan sambal tempongnya disini ada cabai, garam, gula dan terasi. Lalu semua bahannya diulek sampai halus. Nah kalau udah baru tambahkan potongan tomat ranti yang rasanya asam segar. Disini penyajiannya langsung menggunakan lalapan yang direbus. Sambal tempong dan juga ikan Wadernya. Ui 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 siapa nih yang lambungnya sudah meronta-ronta. Guys ini yang kita cari nih. Ini namanya Wader. Ini tuh anak ikan ya. Ngilihat ikan Wader dengan sambal sih. Iya. Ikannya yang gurih dan garing emang bener-bener bikin jatuh cinta ya. Enak, enak. Setiap tempat beda-beda ya. Ini rasanya lebih kaya kok. Sedikit asam dan juga manis. Tapi kurang lebih sama ya. Kayaknya makan nasi pakai lalapan gini sama hambur tempong aja udah enak ya. Iya. Sambal tempong sini emang banyu wangi mantap. Best ya. Tuh. Direbusnya juga segar. Bentaran aja. Orangnya hijau segar. Ikannya yang berduel manja sama sambal tempong yang pedes segar bikin mata langsung melek Besti. Sambalnya wangi. Yang tadi aku bilang ya. Ini sedikit asam sama sedikit manis ya. Pedesnya dari satu sampai sepuluh. Ini enam atau tujuh. Tujuh, benar. Zeki berarti sama. Untuk ikannya, dia lebih ketawa rasanya. Garing sekali. Terus, ini juara. Ini yang tadi ya. Tadi itu digorengnya berarti setengah mateng ya. Yang ini digoreng lagi. Betul. Untuk memudahkan. Jadi kalau dia yang pesen tinggal dipanasin lagi sampai garing. Kayak peyek-peyek padang ya. Rame ya ini peyeknya. Enak. Ikannya segar, udangnya segar. Peyeknya kayak tebal gitu kulitnya ya. Tapi gak keras ya. Bener. Tuh. Ameh. Isiannya udang-udang sama ikan wadar. Besti-besti tau gak sih, walaupun ikan wadar ini punya bentuk yang kecil. Tapi ternyata manfaat mereka bagus loh untuk tubuh kita. Karena ikan ini mengandung zat besi dan juga omega-3 yang tinggi. Gak cuma ikan wadar aja yang jadi incaran di sini. Ada juga pepe setawon dan pepe sidat khas Banyuwangi. Besti ini. Tahan dulu karena ini dia. Kita harus coba ini nih. Kita coba ya. Kita gak pernah tahu rasanya. Tapi karena bumbunya ini banyak ya. Jadi dia berasa bumbunya cuma dengan tekstur dan juga kayak ada wangi-wangi. Kayak makanan Thailand yang biasa ekstrim untuk belalang-belalang gitu ya. Kalau buat aku tuh rasanya enak. Tapi karena ini di pepes jadi teksturnya dia lebih soft. Walaupun Anwar sama Alden belum pernah cobain pepes tawon. Tapi mereka enjoy banget tuh makannya. Ini ada sidat yang udah di pepes. Kita akan cobain ya. Nah sidat. Jadi sidat ini sejenis belut. Wow. Kita akan cobain. Gede-gede ya sidatnya ya. Sambalnya sambal merah ya. Mari mam. Enak sambalnya. Sambalnya lebih merah ya. Lembut banget. Wangi lembut. Dan ini bumbunya kayaknya mirip sama pepes ini ya. Mari mam. Tekstur ikan sidat ini mirip seperti belut besti. Dagingnya yang lembut dan juga memiliki tulang kecil di dalamnya. Kita dari tim Bikin Laper akan memberikan rating atau nilai untuk warung putu. Yang ada di Banyuwangi. Dari 1 sampai 10 ratingnya adalah... 10! Ini bener-bener enak banget. Enak, 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 enak. Tempatnya juga enak ya tempatnya ya. Bener. Adem. Gak usah ibu gini ya. Berasa balik kampung. Balik di pinggir sawah. Di pinggir sawah juga. Jadi buat temen-temen kalau lagi main ke Banyuwangi, Ojo Lali, cobain warung bu putu. Ini tandanya bikin lapar semua orang. Apu!